Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten retail yaitu PT. Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Bisnis PT. Mitra Adi Perkasa bakal didukung oleh ekspansi pembukaan 700 toko baru di tahun ini. Aktivitas masyarakat yang kembali normal pasca COVID-19 akan mendukung tingkat kunjungan. Selain itu, MAPI berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 7,5 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2023. Cepain tersebut telah mengalahkan level pendapatan sebelum pandemi yang sebesar 4,7 triliun rupiah pada kuartal pertama 2019. Pendapatan MAPI ini bertumbuh 32,5% secara year-on-year pada kuartal pertama tahun 2023. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari MAPI pada saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Lama bersih MAPI terpantau turun 30,6% year-on-year menjadi Rp405 miliar pada kuartal pertama tahun 2023. Namun, jika tanpa menghitung keuntungan yang diperoleh dari divestasi terhadap Burger King pada tahun lalu, Lama bersih MAPI melonjak sekitar 100,9% year-on-year dibandingkan Rp201 miliar pada kuartal pertama tahun 2022. Lama bersih MAPI melonjak sekitar 100,9% secara year-on-year dibanding kuartal pertama tahun 2022 yang bernilai Rp201 miliar. MAPI telah mengalokasikan belanja modal jumbo sebesar Rp2 triliun untuk menjalankan ekspansi di tahun ini. MAPI berencana membuka 700 generai baru pada tahun 2023 yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan toko pada segmen aktif. Untuk diketahui, brand pada segmen aktif yang dikelola oleh Mitra Adi Perkasa diantaranya adalah Sports Station dan Converse. Selain itu, sebanyak Rp400 miliar dari total belanja modal MAPI akan digunakan untuk pembukaan gerai baru di luar Indonesia. Penjualan internasional dari Mitra Adi Perkasa berkontribusi 9,9% terhadap total pendapatan selama kuartal pertama tahun 2023. Termasuk penjualan di beberapa negara Asia Tenggara, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Kamboja. Tingkat pertumbuhan penjualan internasional Mitra Adi Perkasa jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 48,8% secara year-on-year pada kuartal pertama tahun 2023, dibandingkan dengan penjualan domestik yang hanya tumbuh 30,9% year-on-year di periode yang sama. MAPI secara agresif memperluas bisnis ke pasar regional sekitar 38% atau setara Rp700 miliar dari total belanja modal yang dialokasikan untuk segmen MAPI aktif. Yang berarti, MAPI akan mendirikan kurang lebih 400 toko. Dari situ, sekitar 40% dari 400 toko difokuskan untuk ekspansi regional. Selanjutnya, 30% dari alokasi ekspansi atau setara Rp600 miliar akan dialokasikan untuk segmen F&B dalam membuka toko atau sekitar 150 toko. Terakhir, MAPI akan membuka sekitar 20 toko di GIMAP tambahan. Days in Inventory juga turut membantu capaian kinerja luar biasa dari MAPI selama 3 bulan pertama ini. Persediaan MAPI selama kuartal pertama tahun 2023 mampu berada pada tingkat yang sama dengan tingkat pada pra-pandemi. Persediaan lama juga menurun menjadi 21% di kuartal pertama tahun 2023 jika dibandingkan dengan 23% pada tahun 2019. Tingkat persediaan MAPI bahkan kemungkinan akan lebih baik lagi pada kuartal kedua tahun 2023. Pasalnya, persediaan MAPI pada kuartal pertama tahun 2023 yang turun tersebut masih cukup tinggi karena persediaan biasanya akan lebih besar untuk meantisipasi libur lebaran. Selain itu, dari laporan keuangan kuartal pertama tahun 2023, terlihat bahwa MAPI tidak lagi menerima diskon sewa. MAPI mulai melihat penurunan besar dalam diskon sewa di tahun 2022 dengan diskon setahun penuh turun menjadi 278 miliar rupiah jauh di bawah tahun 2021 yang sebesar 941 miliar rupiah dan tahun 2020 yang sebesar 912 miliar rupiah. Tanpa diskon sewa, MAPI berhasil mempertahankan operating profit margin pada tingkat yang memuaskan sebesar 8,9% di kuartal pertama tahun 2023 dibandingkan dengan 8,7% di kuartal pertama tahun 2022. MAPI juga diproyeksikan akan mencetak pendapatan yang bertumbuh 19,9% secara year-on-year atau setara 32,3 triliun rupiah. Hal itu salah satunya mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata penjualan di tiap toko MAPI yang tergolong tinggi di kuartal pertama tahun 2023 yang bertumbuh dengan nilai 18,7% secara year-on-year. Sedangkan, lapar bersih dari MAPI diperkirakan akan naik 27,4% secara year-on-year menjadi 2,2 triliun pada tahun ini. Akhirnya, bagaimanakah pendapat CEO semua mengenai mitra adi perkasa? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita ketemu lagi di Bicara Saham selanjutnya. Terima kasih telah menonton!